Udah live, Bang Yan? Udah, udah ada Oke, kalau udah saya live Tunggu nyantol dulu, bentar Oke, saya buka ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Berjumpa lagi dengan kami Keluarga besar Yayasan Suzahidin Cakrawala Cemerlang Sebuah Zoom Yang akan terus menemani Anda Dalam rangka membongkar Tipu daya busuk Kaum kafir Dan membentengi umat Dari upaya pemurtatan Yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion Saudaraku yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda berada Di kesempatan malam ini Kita akan mereaksen Akan membungkam Gonggongan Bani Kunarion Yang sangat keji Tuduhannya terhadap Islam Mereka memelintir-melintir hadis Ya Yaitu LGBT Nah apakah benar Gonggongan mereka ini Nanti kita saksikan Videonya bersama-sama Dan setelah itu Akan kita komentari Tapi sebelum dilanjut Ya mohon dicentang Ini siapa yang Ikut live Supaya saya sebutkan Channelnya Sebelum dilanjut Saya ucapkan terima kasih Kepada para pendukung Channel yang Berafiliasi dengan JCC Ada Yan JCC Ada Salam Makal Sehat Channel Islam Cerdas Malaf Sifana Bejuang Tauhid Analogi Channel Viral Indonesia Repon Dan Cak Tahta Channel Dan yang Baru saja bergabung Jangan mau ketinggalan Ikut mendukung channel-channel Yang Berafiliasi Dengan JCC Yaitu Channel-channel Yang terus Akan mendakwahkan Agama ini Insya Allah Dengan mendukung Channel-channel dakwah Anda sudah ikut Ambil bagian dalam dakwah Ikut membentengi umat Dari upaya pemurtasan Dan apabila Ada yang Bermanfaat Video-video Yang ada di Channel Yang berafiliasi Dengan JCC Silahkan di-share Melalui media sosial Anda Sehingga Apa yang Anda ketahui Diketahui juga Lirkan-rekan Anda Dan di-klik tombol loncengnya Supaya setiap kami Upload Atau live Video baru Anda mendapatkan Notifikasi Dari Video yang kita live-kan Oke Tidak perlu Pelanjang lebar Kita Saksikan videonya Kepada yang bertugas Untuk Share screen Video Silahkan Ditampilkan Selamat Menyaksikan Shalom Selamat malam Teman-teman Ketemu lagi Dengan saya Debora Di channel Rumah Apologi Kristen Rumah Apologi Kristen TV Debora Kiara And Pirdaus Dan channel Lainnya Yang live Bersama Malap Ini Di 8 channel Ya Nah teman-teman Saya mau bilang Salam akal sehat Tahu dong Salam akal sehat Ya kan Kita mau pilih Salam akal sehat Nah Asistasi dengan baik Dan benar Dilarang menyerang Menyerang pribadi Golongan Institusi Sara Menjunjung etika Berdiskusi tanggung jawab Personal tersebut Apabila melangkah Disclaimer ini Nah Saya juga akan Nambahin Soalnya disini Belum ada Jangan jadi Anak bawang Yang sebentar Bentar Mama Mama Aku di nista Jangan seperti itu ya Terus jangan merasa Di nista Kalau memang Tidak nista Gitu ya Teman-teman Menista Menista Tangkap Penggal Ini Itu Apa Jangan Seperti itu Jangan jadi Anak bawang Ya Toh kita disini Selalu menggunakan data Kalau memang Tema yang kami Apa Bawakan Data yang kami Bawakan salah Ya masuk Luruskan Ya Jangan terus Teriak Tangkap Penggal Nista Aduh Jangan seperti itu ya Jadi kayak Anak mama aja Anak bawang aja Mama Mama Aku Di nista Sekali Apa Anak bawang itu Memang perlu Ditabok Gitu loh Biar tahu Makanya jadi Anak bapak Syukur-syukur Jadi anak bapak Kita yang ada Di syurga Amin Nah Jadi teman-teman Janganlah Sukanya Teriak-teriak Nanti Nyomot Tidak punya Tema Tidak punya Apa Konten Ngambil Konten RAK Terus Di upload Di Menista Tangkap Deborah Dan Kroco-krocohnya Walah Loh Apa kabar Dia bilang Tuhan kami Menghina Tuhan kami Helo Gimana kabar Soalnya Soalnya Raksa Termista Raksa Termista Mista Lihat Tema Kita padahal Ada Datanya Kita bertanya Apakah kalian Tidak bisa Membaca KBKIM Apakah kalian Tidak Mudeng Arti kata KBKIM Nah disini Sudah jelas Disini pun Ada KBKIM Ya kan Raksa Bertanya Kesempatan Islam menjawab Selalu kami Mengkandata Ya teman-teman Jangan Terus Permen itu Apalagi Yang Nah disini Teman-teman Apakah Mengapa Ada apa Kok bisa Nah Kalau memang Salah Ya Silahkan Masuk Jelaskan Ya Jangan Terus Tridonis Mista Gitu Itu Caranya Penggap Masa Iya Kita ini Temanya Apakah Dalam Islam Boleh LGBT KBKIM Ya Abu Daud 4547 Nah Disini Jelas ya Abu Daud 4547 Muka Kalau memang Salah Ya silahkan Masuk Jelaskan Kan kita Bertanya Disitulah Kesempatan Kalian ya Teman-teman Untuk Menjelaskan Maksudnya Tujuannya Kenapa Ada Seperti Ini Gitu Ya teman-teman Kalau memang Pemahaman kami Salah Silahkan Masuk Luruh Oke Wikipedia Wikipedia LGBT Dari Wikipedia Bang Bahasa Indonesia Ya LGBT Atau Nah LGBT Atau LGBT Adalah Akronim Dari Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Istilah Ini Digunakan Semenjak Tahun 90-an Dan Menggantikan Frasa Komunitas Gantar Tahun Seribu Ini Sedikit Mengenai LGBT Yang Belum ada Istilah LGBT Nah Ini Kita Membacakan Di Hadis Abu Daud 4547 Mungkin Teman-teman Bisa Membuka Di Hadis.com Atau Cari Hadis.com Terserah Mau Pakai Web Manapun Sama Aja Tetapi Ini Ada Di Abu Daud Nah Silahkan Klik Di Cari Hadis Atau Hadis.com Atau Hadis.net Ya Tapi Di Abu Daud 4547 Ya Saya Bacakan Ya Bukan Disini Saya Mengarang-arang Atau Menyalahkan Nah Kami Kan Bertanya Ya Jangan Merasa Tersungging Gitu Loh Ya Kalau Memang Pemahaman Kami Salah Ya Maka Kami Menang Ternyata Ternyata Ya Sudah Menaksirkan Sembarangan Sangat Keji Tafsiranmu Itu Hai Anjing Perempuan Ya Saya Tidak Perduli Kau telah Melecehkan Agama Kami Gitu Loh Maka Kalau kita Lihat Dan Saya Sudah Bertanya Kepada Kepada Pakar Hukum Apakah Ini Bisa Melanggar Aturan Atau Tidak Ternyata Memang Melanggar Karena Disitu Tidak Ada Orang Islam Ketika Kamu Membahas Disitu Ya Ini Kembali Lagi Kepada Video Video Yang Lalu Kemudian Memang Bisa Loh Kami Kami Mereaksen Beda Lagi Ada Api Ada Asap Kamulah Apinya Kami Asapnya Saya Serang Balik Seperti Itu Yang Lain Mau Menambah Atau Dituruskan Videonya Silahkan Langsung Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu Hadis Itu Yang Lengkapnya Gini Ketika Rasulullah Ini Dekat Dekat Mau Wafat Beliau Di Suatu Mimbar Perkumpulan Gini Sekarang Ini Saya Ingin Ibaratkan Pamitannya Akhirin Bahwasannya Siapa Yang Punya Salah Ke Saya Silahkan Ibaratkan Kalau Punya Hutang Ngomong Atau Apa Saja Atau Pernah Disakitin Saya Minta Halalnya Bahkan Kalau Tidak Mau Balas Akhirnya Semua Diceritakan Rasulullah Semuanya Diam Para Sohabat Semuanya Diam Karena Dalam hati Mereka Walaupun Andaikan Punya Salah Mana Mungkin Kami Mau Protes Ya Rasulullah Rasulullah Pernah Salah Masa Kan Tidak Mungkin Bokong Dia Rasulullah Jadi Semuanya Sedih Akhirnya Cuma Ada Satu Orang Yang Berani Saya Terus Dia Kedepat Orang Tiba Tiba Orang Abu Bakar Umar Terutama Abu Bakar Sedilang Umar Marah Kenapa Kok Berani Orang Terus Kenapa Kamu Kata Rasulullah Engkau Pernah Salah Kesehatan Waktu Di medan Perang Engkau Pernah Dengan Tongkatnya Kamu Dorong Ayo Maju Terus Sekarang Saya ingin Membalasnya Rasulullah Sohabat Semua Terdiam Kau Berani Tiba Tiba Silahkan Lakukan Sesuai Dengan Apa Yang Kulakukan Kekamu Akhirnya Ya Rasulullah Saat Itu Saya Pakai Baju Terus Ya Rasulullah Juga Buka Ya Sudah Setelah Buka Maksudnya Apa Misalnya Sohabat Semua Marah Apa Kata Rasulullah Tenang Sesuai Permintaan Dia Sesuai Yang Aku Lakukan Karena Aku Pernah Dorong Dia Waktu Di Ayo Maju Kan Berang Pang Lima Rasulullah Akhirnya Setelah Dibuka Malah Diperlu Rasulullah Dicium Akhirnya Apa Kenapa Kamu Lakukan Lakukan Ini Kata Rasulullah Ya Rasulullah Aku Pernah Mendengar Barang Siapa Kulitnya Menyentuh Kulitnya Rasulullah Bebas Dari Api Neraka Akhirnya Sahabat Itu Malah Wah Hebat Orang Saya Saja Tidak Pernah Menyentuh Sampai Segitu Berarti Apa Ini Orang Cari Berkah Karena Ada Hadis Rasulullah Mengadakan Yang Menyentuh Kulitnya Rasulullah Bebas Dari Neraka Ini Apa Dengan BGT BGT Apa Dada Sama Sekali Justru Setelah Para Suhaf Kagum Ke Orang Ini Ternyata Dia Bukan Lancang Tapi Punya Maksud Ingin Keselamatan Supaya Tidak Tersentuh Api Neraka Itu Ceritanya Seperti Itu Ayo Yang Lain Oke Saya Ramakan Sedikit Ya Boleh Silahkan Oke Disitu Dipura Apa Namanya Sok-sok Bikin Disclaimer Disclaimer Segala Tetapi Disitu Adalah Harum Kristen Yang Menyiarkan Semua Jalan Kristen Dan Tidak Ada Satupun Muslim Disitu Terus Apakah Apa Namanya Disiplin Ilmu Apakah Yang Dimiliki Oleh Dipura Ini Sok-soan Mengupas Hadis Orang Kita Yang Muslim Sendiri Kalau Tidak Menguasai Itu Tidak Berani Mengupas Hadis Dengan Sebarangan Apalagi Ini Non-Muslim Begitu Ya Jadi Terjadilah Sebuah Monolog Disitu Tidak Ada Dialog Begitu Jadi Artinya Apa Seandainya Tadi Mengatakan Muslim Anak Apa Tadi Anak Mama Kamu Itu Anak Bawang Gitu Loh Deborah Deborah Kudanil Anak Bawang Kamu Itu Kalau Minta Mau Dilaporkan Silahkan Teruskan Lanjutkan Apa Yang Selama Ini Kamu Lakukan Kalau Nanti Suatu Saat Kena Batunya Teriak Teriak Kamu Nanti Jadi Anak Mama Lanjut Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dari Sejak Dia Nyampe Indonesia Dia Tenaga Kerja Mungkin Disana Apapun Itu Kerjanya Alhamdulillah Halal Apapun Disana Halal InsyaAllah Kecuali Kalau memang Disananya Dia Menjual Diri Saya bilang Jual Diri Disini Dia Jual Paham Jual Diri Untuk Apa Itu yang Pertama Ini saya Untuk Deborah Namanya Deborah Magaret Mungkin Nama Kampungnya Bukan Deborah Deborah Dari Mana Itu yang Pertama Yakin Seperti Kayak Kasman Binsunet Pake Mohamad Sedangkan Identitas Sebenernya Bukan Pake Mohamad Kasman Mungkin Deborah Namanya Siapa Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, dasar ini, kenapa saya bilang begini, ada seseorang yang mengatakan, saya tergerontang, tergoncang dengan hadis-hadis ini. Ini yang membuat Islam ini jelek. Mereka itu sering membawa-bawa hadis. Saya camkan itu. Saya camkan itu. Ini orang satu orang ini. Ingatkan itu. Siapa itu? Kalian tahu siapa dia? Saya tergoncang dengan dengar hadis-hadis ini. Nanya pada ini saya yang mengatakan, pernahkah nanya yang mengatakan Anda, Ustaz Suki, pernahkah nanya? Tidak. Saya tetap satu posisi. Kita dukung terus. Hukum pada si Kasman bin Sunet. Tidak ada lewat menurut. Insya Allah, kami akan lihat 24 jam sunet sampai naik ke pengadilan. Termasuk Yahya Waloni. Kita ikutin hukumnya. Dan kami akan dukung selalu pihak Kepolisian Republik Indonesia supaya benih-benih kebencian di sini hilang. Inilah, inilah kenapa kami ada seseorang disebut munafik. Ini dimanfaatkan oleh Banit Kunarion. Terima kasih. Saya, Jan CCC. Saya tunggu Anda di Mora. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Yan. Kalau tidak ada yang lain, kita lanjut videonya lagi ya. Lanjutkan. Lanjutkan videonya. Bentar. Ini videonya kemana tadi? Kepada kami, Halid dari Hussain, dari Abdurrahman bin Abad Zengkayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah. Tuhan masih belum dibaptis, bisa dibuka, bisa didengar, bisa dicari di hadis Abu Daud 4547. Ya, bukan kita mengarang-arang. Ini saya bacakan nanti. Terus kalian teriak-teriak lagi. Bilang ke mamanya lagi. Saya dinista sama Deborah. Saya dicubit sama Deborah. Kalau saya emang gak mau nyubit sekalian, bisa abok. Oke. Lanjut ke hadis Ahmad ya. Di 16245. Nah, teman-teman bisa cari seperti tadi ya. Telah menceritakan kepada kami, Hasim, according to according to, berkata, Saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah SAW. Nah, disini jelas ya. Katanya kalau dihisap lidahnya tidak akan disiksa. Oke, lanjut ke. Oke. Ini di Ahmad 16903. Telah menceritakan according to, according to, bahwa ia pernah bersama Rasulullah SAW untuk memenuhi undangan makan-makan. Rasulullah SAW, ia adalah salah satu. Iyo bersabda, Husein bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Allah akan mencintai siapa yang mencintai Husein. Dan Husein merupakan umat dari umat-umat yang baik. Nah, ini gimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu loh. Ya, bukan disini kita bertanya. Benar gak sih? Memperbolehkan? Enggak sih? Tetapi disini ada hadis seperti itu. Kenapa? Mengapa? Ada apa? Ya, silahkan dijelaskan. Bukan malah teriak-teriak di luar sana. Oke, teman-teman. Silahkan mungkin ada yang mau menjelaskan. Ini udah saya bacakan. Oke. Jadi, kalau masalah Husein dan Hasan, itu cucu Rasulullah dan itu masih kecil. Ini terdapat hikmah yang luar biasa. Jadi, Rasulullah itu tahu bahwa suatu saat cucunya Husein dipenggal. Sedangkan Hasan itu diracun. Padahal beliau masih kecil-kecil. Nah, makanya Rasulullah kalau mencium Hasan, itu di lehernya. Eh, di mulutnya. Kalau mencium Hasan, itu di lehernya. Sampai pernah sedang Husein itu menangis. Lalu, mengadukan kepada ibunya Siti Fatima. Ya, ibu, kakak-kakak tidak adil. Masa kalau kakak dicium lehernya? Eh, dicium mulutnya. Kalau saya, Husein, dicium lehernya. Akhirnya, Siti Fatima mengadukan Rasulullah. Ya, Rasulullah. Katanya Husein, sampian tidak adil. Karena nyiumnya beda. Apa kata Rasulullah? Iya, saya tahu. Suatu saat Husein ini akan dipenggal. Kepalanya, terbunuh dia. Nah, makanya saya cium Husein lehernya. Sedangkan Hasan, kenapa saya cium mulutnya? Karena dia nanti matinya diracun. Nah, hadis ini luar biasa. Lalu, oleh orang Kristen di fitnah LGBT. Buktinya nyium. Ustaz Suki punya cucu yang lucu-lucu. Kasian. Mau nyium bibirnya, lehernya. Apa masalahnya? Coba. Nah, diarahkan yang tidak... Aduh, makanya. Kalau kita itu tidak tahu sejarahnya. Cuma baca hadis. Cuma ada cium-cium. Dianggap LGBT. Apalagi itu cucunya masih kecil. Coba. Makanya. Baca dengan jelas itu. Tadi hadis yang tadi itu lagi. Tentang apa ya? Ukasa namanya itu. Tentang dia mencium Rasulullah. Itu hadisnya panjang. Itu hadisnya. Tapi cuma dipotong-potong kayak gitu. Coba. Ya, makanya kalau lawan JCC. Jangan. Anda mengeluarkan satu kalimat saja. Saya tahu hadis itu kayak apa maknanya. Dengan asbabul-urutnya. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Yang lain. Saya boleh apa mau dipotong lanjut? Silahkan. Ustaz Tunggol. Apa dah? Ya. Yang pertama ya. Ada orang yang sulit. Mengucapkan sesuatu karena permasalahan di lidahnya ya. Lidah itu kan alat bantu juga ketika kita mengucap sesuatu atau berkata-kata. Ada yang sulit karena bahasanya masih asing. Misalnya para mu'alaf ya. Jadi kesalahan itu bisa saja terjadi sulit ketika pertama kali belajar. Tetapi perhatikan ya. Orang yang sudah seharusnya dan selayaknya. Ya menyebut. Salawat itu jangan sampai salah ya. Apalagi dia nih gembar-gembornya kan pernah di Arab. Bisa berbahasa Arab. Perhatikan nanti kalau dia menyebut. Makanya berikutnya dia nggak mau menyebut itu. Lalu disingkat itu hak dia ya. Tapi ketika menyebut Al-Quran ataupun nama baginda Rasulullah SAW ketika disebut oleh orang yang menghujat. Itu nggak rela itu. Ayat-ayat dari Allah. Firman dari Allah. Kemudian salawat itu melekat di hatinya orang-orang busuk seperti ini. Maaf, dilisannya orang-orang busuk seperti ini. Itu tidak akan sempurna pengucapannya. Kedua, ini jarannya. Bahwa pada dasarnya mereka para penghujat itu sudah kehabisan akal. Sudah putus asa. Nggak mampu lagi mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran. Lalu yang dikorek-koreknya hadis. Dengan anggapan hadis itu jumlahnya ribuan. Dan orang tidak banyak yang mendalami hadis. Tetapi bukan berarti nggak ada. Kalau dia macam-macam soal itu, ya kita sikat lah. Kalau tadi Gerunda Sugih bilang ini adalah anjing betina. Ya saya bahasa Inggrisnya aja deh. She is a bitch. Wanita anjing perempuan jalan ini. Anjing perempuan jalan. Lanjut, stand by. Itu hadis yang katanya, apa tadi mengisap lidah itu betul nggak itu? Coba dicek apanya. Tata-tata. Itu hadis berapa itu tadi? Abu Daud berapa tadi? Tidak, Rostad. Saya lihat dulu. Coba sambil dicatat ya. Tadi nyari-nyari buku nggak ketemu ya? Berapa ini tadi? Ya itu, kalau hadisnya benar ada. Tapi itu, memang itu... Ya, Pak. Hanya saja diselewengkan kayak gitu. Padahal itu memang apa? Rasulullah itu sedih. Makanya dalam sejarah, Rasulullah itu tahu. Bahwa suatu saat Hasan itu diracun. Sedangkan Hussein di Karbala kan dipenggal memang nggak? Ya, betul. Nah ini waktu dia beliau masih kecil, udah tahu Rasulullah. Makanya, kalau mencium Hussein itu di lehernya. Sekarang kan mengenang gitu. Ya Allah, suatu saat ini akan dipenggal cucu buah. Sekarang kan gitu. Iya, iya. Jadi gini ya. Kalau kita boleh serampangan seperti orang-orang Kristen. Ketika Rasulullah mencium cucuknya di leher atau di mulutnya. Lalu diartikan Islam membolehkan LGBT. Ini kalau kita boleh serampangan ya. Kita boleh juga dong menuduh. Yesus itu juga gay. Ini kalau kita serampangan ya. Karena di dalam Matthew 26. Ayat 47 sampai ayat 48. Di situ sangat jelas dikatakan begini. Setelah Yesus selesai dengan segala. Maaf ini ayat 1. Tunggu dulu. Ayat 47. 40. Dari ayat 47 ya kita baca ya. Waktu Yesus masih berbicara dengan Judas. Salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia. Serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan ku cium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi. Lalu mencium dia. Judas mencium Yesus. Padahal bukan sana saudaranya. Sementara Nabi mencium cucuknya dipermasalahkan. Bagaimana dengan Yesus dan Judas ini berciuman ini? Boleh gak saya asumsikan itu Kristen mengajarkan LGBT? Kalau saya serampangan seperti kamu. Saya akan menggunakan hadis ini untuk menuduh Kristen membolehkan LGBT. Tapi kami bukan orang bodoh seperti kamu. Sehingga asal ambil dalil. Tidak ngerti maksudnya. Lalu dipakai seenak udilnya. Kok dipermasalahkan terlalu hiran saya. Nabi mencium cucuknya apa salahnya? Kamu mencium anakmu. Misalnya. Yang perempuan berarti kamu. Apa namanya bisek gitu. Atau lesbi gitu. Apalagi masih kecil. Iya. Lagian Hasan Hussein masih kecil. Masih lari-lari. Iya kan? Loh kok diartikan itu LGBT ini emang betul-betul orang kebanyakan makan babi sih loh. Otak lo jadi isinya lemak. Babi doang. Gak bisa mikir. Gitu. Ya lanjut. Tambahan sedikit. Boleh ya moderator sedikit aja. Silahkan. Iya. Tadi ketinggalan kelupaan soalnya. Terus sudah diingatkan oleh Ustadz Tata ya. Gurunda Ustadz Tata. Itu Nabi itu kan memiliki. Kalau bahasanya saudara-saudara kita di sebrang ya. Nubuat ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu profesi. Betul itu saya pernah baca kok. Mengenai hadis tersebut. Jadi Rasulullah itu tahu. Tahu. Kemudian berduka lah. Ya Allah anak cucuku gitu ya. Itu tapi kan gak disebut saat itu kepada kedua orang tuanya Hasan dan Husin ya. Nah itu. Yang kemudian. Jangan. Jangan goblok. Karena kebanyakan makan Bipang. Budaya masyarakat. Gak usah bicara agama dulu nih. Budaya masyarakat di masa 1400 tahun yang lalu. Lalu dibawa ke dalam budaya sekarang. Ini pasti nih. Bukina Jalang ini akan bilang. Oh tapi masalahnya kenapa ciumnya harus di mulut dan di leher gitu. Tapi yang diarahkan itu kan tadi sampai di highlight. Sampai di surat itu. Mencium di bibir. Itu sudah ada maksud busuk ya. Maksud busuk gitu. Jadi jelas bahwa dia tidak sedang bertanya. Tetapi sedang menghujat ya. Menghujat kepada Nabi Besar kita. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Stand by. Betul. Ustadz. Oke sebentar sebelum ini. Jadi. Dibulak balik. Dibulak balik. Memang dia ngomong. Silahkan naik. Alhamdulillah. Umat muslim tidak ada naik yang kaya raka. Umat muslim seluruhnya mengerti. Kalau ada masuk ke sana. Umat muslim. Berarti mereka tidak tahu bagaimana. Dia supaya tidak jadi fitnah. Alhamdulillah. Dari tadi. Ada umat muslim di situ. Itu yang pertama. Yang keduanya. Siapa sih Deborah? Tadi Bang Setunggul bicara. Bagaimana. Adat. Istiadat. Terdahulu 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan. Bagaimana 2000 tahun yang lalu. Romawi. Bagaimana. Mereka itu juga ada. Coba anda nanti dibuka. Nih. Oke. Ini. Bisa dilihat. Nanti. Ini siapa ya. Kok Bang Etan. Bang Etan nanti nanti nambahin. Alhamdulillah. Ini yang. Pak Asbi. Pak Asbi Rabi. Nanti ini. Kita terakhir. Kita. Balikin dengan ayat-ayat mereka itu. Pak Masbi. Oke ya Masbi ya. Mungkin yang lain. Silahkan. Dilanjut. Ya. Makasih Pak Ian. Silahkan Pak R7. Ada yang mau ditambahkan. Pak R7. Tadi udah hand raise. Halo. Oh. Ya. Silahkan. Setelah itu. Nanti. Sati Natananda. Silahkan. Atau. Natananda aja dulu. Oke. Oke. Silahkan. Sati Natananda. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang. LGBT ya. Atau. LGBT ini. Kalau perempuan. Lesbi. Kalau laki-laki homo. Nah. Satu hal yang. Pasti. Di dalam. Hukum Islam. Sebelum kita menanggapi pernyataan itu ya. Saya akan share screen. Di dalam hukum Islam. Yang namanya LGBT. Itu adalah. Sorry. Commit. Commit. Satu hal yang namanya. Oke. Sorry. Saya pulang ya. LGBT. LGBT. Apapun itu namanya. Di dalam hukum Islam. Itu haram. Bahkan. Konsekuensi. Dari. Penyimpangan seksual ini. Sangat. Pengeri sekali ya. Bahkan. Rasul Salam itu. Di dalam sebuah hadis yang sohi. Ini hadisnya. Ruahun Asyai. Di dalam asunan. Al-Kubra. Blablabla. Rasulullah. 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 Bersabda. La'anallah. Man'amila amal. Qawmin lut. La'anallah. Man'amila amal. Qawmin lut. Salasa. Allah malah. Ahmad. Siapa saja yang melakukan perbuatan kaum lut. Beliau. Mengulanginya. Sampai tiga kali. Kemudian. Di dalam hadis yang lain. Hadis Sriwaya Tirmizi. La'yang zurullahu ila rojulin. Ata rojulan. Ata ro'atan. Fi dubur. Allah tidak melihat. Pada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Atau menyetubuhi wanita pada tuburnya. Nah. Bahkan kalau kita lihat disini. Saudara. Hukum dari LGBT ini. Yang jelas pertama adalah haram. Konsekuensinya. Siapa yang melakukan penyimpangan seksual ini. Dihukum. Kalau yang kelaku homoseksual itu ya. Didorong dari ketinggian. Sehingga dia meninggal. Itu. Implikasi dari. Penyimpangan seksual ini. Jadi di dalam Islam. Tidak ada itu yang namanya. Memperbolehkan LGBT. Haram. Jelas keharamannya. Lalu kalau. Mencomot hadis tentang. Mencium. Hasan dan Hussein. Pertama. Rasulullah. Rasulullah. Tidak pernah mencium. Mulut. Ataupun leher. Kecuali. Cucunya. Yang masih kecil. Itu pun. Sebagai mana tadi. Disampaikan oleh Ustaz Tahta. Tidak pernah melakukan hal ini. Kepada. Laki-laki lain. Dan ini. Beliau mencium. Ini karena. Nubuah. Ya. Nubuatan. Ada asbab. Penyebabnya. Karena kalau kita melihat hadis ini. Kan ada asbab ul-wurutnya ya. Hadis ini berkorelasi. Di dalam. Hadis-hadis yang lain. Kalau kita berbicara Al-Quran. Ada metodenya. Ada. Memahami Al-Quran. Dengan metode bin Ma'asur. Metode bin Riwayah. Jika memahami hadis. Terus dilihat. Ya. Sebab ul-wurutnya. Atau sebab-sebab hadisnya itu. Ada itu kenapa. Ternyata salah satunya adalah. Yang telah diungkap oleh Ustaz Tahta. Bahwa. Karena. Kematian dari anak. Dari cucu Rasulullah Yesus Salam ini. Sangat tragis. Yang satu. Sebagaimana kita ketahui. Perragedi Karbala itu. Yahushin dipenggal. Tidak pernah Rasulullah Yesus Salam. Melakukan hal ini. Kecuali kepada Hasan dan Hussein. Dan itu pun pertama. Karena itu adalah cucunya. Yang kedua. Mereka itu masih kecil-kecil. Dan yang ketiga. Tidak ada. Kecenderungan seksual di situ. Ya. Jangankan Rasulullah ya. Orang saya aja suka cium. Anak saya gitu kan. Dan itu sebuah. Kenormalan naluri ya. Seorang ayah kepada. Anaknya gitu. Seorang kakek kepada. Cucunya. Dan kita akan melihat saudara. Di dalam Injil Apokripa. Ingat. Injil Apokripa itu bukan Injil palsu ya. Ini yang kerap kali. Disampaikan oleh. Oton-Oton Begoder ya. Apokripa Injil palsu. Tidak ada Injil palsu. Injil Apokripa itu Injil yang tidak diterima. Ingat itu. Tapi saya tidak akan membahas. Tentang Injil Apokripa dan Injil Kanonika ya. Di dalam Injil Kanonika saja dulu ya. Kita share di sini. Jadi ketika mereka menggucat tentang Islam. Kali pertama yang akan menjawabnya itu adalah. Alkitab mereka itu sendiri. Nah di dalam Injil Apokripa. Yesus mencium Maria Magdalena. Karena mungkin istrinya. Tetapi mencium juga Simon. Simon Petrus saudara. Simon Petrus ini siapanya Yesus. Gitu kan. Siapanya Yesus. Kok dicium mulutnya. Gitu. Kalau ini ada tendensi ke arah LGBT. Wallahualam gitu. Tetapi tidak ada hubungan spesial. Apalagi Simon Petrus sudah dewasa gitu. Bukan anak-anak kecil. Kita lihat di sini ya saudara. Nah ini bisa dilihat ya. Ini dalil-dalil. Tentang holikis ya. Sebelum mengulas tentang latar belakang praktik cium kudus. Jadi di dalam kekristianan sendiri. Yesus itu pernah mencium murid-muridnya. Bukan mencium tangannya. Bukan saudara. Tetapi mencium cipokan gitu. Dengan murid-muridnya. Kalau Rasul Salam dengan cucunya. Ada asbapul urutnya. Masih kecil juga. Tetapi. Yesus mencium muridnya. Itu sudah dewasa gitu. Dan tradisi mencium mulut. Ini tertulis di dalam Alkitab. Bahkan sebanyak lima kali ya. Bahkan bukan hanya sekedar cium. Tetapi ini merupakan sakramen. Yang di dalam agama mereka ini. Disebut dengan holikis ya. Atau ciuman suci. Ciala ciuman suci. Sebanyak lima kali di dalam Biblos. Roma 16-16. 1 Korintus 16-20. 2 Korintus 13-12. 1 Thessalonica 5-12. Dan 1 Petrus 5-14. Nanti kita buka salah satunya saja. Atau kalau saudara mau. Silahkan dibuka sendiri ya. Saya buka Alkitab. Alkitab ini saudara ya. Betulis ya disini ya. 2 Korintus 13-12. Perhatikan disini. Berilah salam. Ya berilah salam seorang kepada yang lain. Dengan ciuman yang kudus. Ingat. Yang namanya ciuman kudus itu. Bibir ketemu bibir. Dan ini tidak ada pengecualian. Bagaimana Rasulullah. Ini ciuman kudus ini berlaku untuk laki-laki. Dengan laki-laki coy. Anda bayangkan. Saya aja gak bisa. Dan gak berani membayangkan. Laki-laki ciuman dengan laki-laki itu gimana gitu kan. Kalau Rasulullah kan dengan membosah kecil. Kecucunya sendiri. Dan tidak pernah melakukan kepada laki-laki yang lain. Bayangkan di dalam Alkitab. Laki-laki yang gak dikenal. Dalam arti gak ada hubungan keluarga. Hubungan darah. Kemudian cipokan. Ya kalau cipokannya sama cewek sih. Suatu kenikmatan begitu ya. Tapi ini cipokannya. Laki dengan laki coy. Dan ini tertulis dalam kitab suci mereka. Sedikit ya. Satu menit lagi nih. Mungkin harus di-screenshot oleh saudara. Atau apabila perlu. Mungkin di-screenshot. Secara-secara, standar. Iya, ini. Dileminating. Dileminating. Nih. Nih ya. Ini dibahas oleh si deking gak ada sendiri loh. Sebelum mengulas tentang hal-hal terbelakang taktik. Cium kudus. Ciuman kudus. Cipokan kudus. Lima ayat. Di dalam biblos. Makanya kalau kita lihat. Terjadinya. Apa namanya. Penyimpangan seksual itu. Di dalam agama. Yang terbawanya itu di. Gereja Katolik. Di. Kepahusan Roma. Bisa dicek sendiri. Bahkan di TV One itu ada. 200 bocah kecil. Yang kemudian menjadi korban. Dari penyimpangan. 216 ribu tat. Ciuman dikurangi. Nah itu kan. 216 ribu. Bayangkan nih. Di gereja Katolik. Itu ada beritanya di TV One. Kenapa terjadi. Sedemikian. Banyak hal ini. Menimpa mereka. Karena ada yang namanya. Ciuman kudus. Bahkan saya pernah melihat. Satu gambar ya. Mengenai. Paus. Mencium. Laki-laki. Ada itu. Sekali lagi. Konteksnya berbeda. Ciuman yang terjadi. Di dalam hadis. Karena itu adalah nubuah. Dan itu adalah cucunya. Sedangkan di dalam konteks. Biblosia. Dan ajaran. Kekristenan. Itu. Cowok ketemu cowok. Dan. Dan tidak ada hubungan darah. Di dalam hijau apokrita juga tidak ada. Sayangnya saya lagi di rumah ya. Nanti saya tunjukkan literasi dan referensinya. Ini lima kali ya. Pertama. Roma 16. Ayat ke-16. 1 Korintus. Ini. Muncul ya. Di screenshot ya. Di screenshot. Muncul ya. Screenshare. Share screen. Muncul. Muncul. Roma 16. 16. 1 Korintus. 16. 20. 2 Korintus. 13. 12. 1 Thessalonica. 5. 12. Dan 1 Petrus. 5. Ayat ke-14. Dan ini. Yang melatar belakangnya. Terjadinya. LGBT. dan. Dan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, Bang R7, ada yang sudah tergambahkan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi-lagi hari ini kita mau menceramai orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Jadi, yang saya mau bahas pertama adalah masalah. Tapi tadi sudah dibahas sama Ustaz-Ustaz yang ada Ustaz Tata dan ada yang barusan tadi. Jadi, kalau kita biasa dengar orang bilang, cucu itu lebih manis daripada anak. Maksudnya kasih sayang itu lebih naik dua digit terhadap cucu ketimbang anak. Bahkan Rasul sendiri, kalau melaksanakan sholat, lalu Hasan Hussein naik di punggungnya, seberapa lama dia di punggungnya, ya sebegitu juga, lamanya dia sujud. Pernah juga salah seorang sahabat menegur Hasan Hussein, karena dia tiba-tiba naik di tempat yang, tempat Rasulullah. Rasulullah bilang jangan, biarkan dia. Artinya, kalau ini diperdebatkan, lucu sekali. Kalau kita, apalagi kalau yang ngomong ini sudah pernah, sudah ada cucu gitu ya. Nah, lalu kemudian, kalau hari ini dianggap bahwa Islam itu membolehkan LGBT, maka kita lihat surat An-Namal ayat 54. Di sana disebutkan, dengan adanya ayat yang turun ini, maka ini sebagai peringatan terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa dulu, di zaman dulu, ada penyelewengan yang namanya lesbi atau homo, apapun namanya itu, yang tidak sesuai dengan kaedah kodrat. Nah, makanya diingatkan Nabi kita. Kalau saja Rasulullah SAW diingatkan seperti ini, berarti ini adalah larangan langsung, bahwa hal ini tidak boleh dilakukan sama jenis. Nah, itu selesai. Terus yang kedua, ini saya mau kasih tahu teman-teman di luar Islam ya. Di Islam itu ada namanya, jangan menyerahkan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya. Artinya, kalau kamu tersudut, tidak mengerti agama, jangan lari ke ilmu tata negara, cari ustaz, cari orang yang bisa tahu tentang ilmu agama itu. Karena kalau kamu salah memilih orang yang kamu minta diajarkan, maka kamu akan tersesat. Karena bukan ahlinya. Karena kehancuran itu akan ada kalau ilmu itu bukan pada tempatnya. Makanya itu di agama kami itu dianjurkan supaya serahkanlah urusan itu kepada yang ahlinya. Islam, seluruh Islam, tapi tidak semua umat Islam tahu tentang ilmu agama. Ada yang memang sudah mengerti ilmu agama, itulah yang kita cari untuk belajar ilmu agama itu. Supaya kamu tidak salah paham gitu. Kalau salah paham bahasa Inggrisnya itu apa ya, tapi bahasa Indonesia itu dungu. Supaya tidak dungu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kau jungkir balik pun untuk mencari kesalahan-kesalahan ini tidak akan pernah ketemu. Karena Rasulullah SAW itu identik ahlak perlakuan perkataan dan angkat kakinya itu. Sehingga itu sudah tidak relevan dengan perkataan Rasulullah. Saya sendiri orang bodoh mengatakan itu hadis. Itu selalu didahulukan akal pikiran. Dibenturin dengan logika. Kalau bisa pas, nah itu diterima itu. Akan tapi kalau ada upamanya Tuhan tidak pakai baju gondrong lalu makan ikan goreng seperti manusia biasa kubenturin dengan logika saya tidak masuk akal itu. Nah, itu. Jadi teman-teman sekarang mencari kelemahan-kelemahan yang tidak prinsip seperti ini, ini tidak masuk prinsip ini karena ini adalah kasih sayang seorang kakek terhadap cucu. Siapapun yang sudah bercucu pasti merasakan manisnya yang namanya cucu ketimbang anak sendiri. Nah, itu. Untuk sementara itu dulu saya hanya ingatkan sesama Islam pun diberitahu jangan kamu memegang sebuah urusan yang kamu tidak bisa kuasai. Seperti itu dulu. Terima kasih. Sikit ya, nambah ya. Nambah lagi ya. Boleh ya, Om Roni? Jadi untuk nambahin dari Om R7 yang pertama tadi betul harus yang ahlinya dan jangan merasa bahwa kita paling ahli. Paling. Ya, Go. Dan ada beberapa teman-teman ya bukan siapapun dia rasa paling. Ini yang sangat-sangat-sangat ini. Kalau toh memang rasa paling ajarkan kami di sini. Kalau Anda di Borah pun sama silahkan ajarkan kami. Ada yang tahu hukum silahkan bicara tentang hukum. Ada yang pernah menyidik silahkan bicara tentang penyidikan. Lebih enak. Lebih gampang. Lebih sampel. Saya akan misalkan nanya hukum saya akan nanya Tananar. Kalau saya nanya soal agama saya akan nanya Ustaz Tahta. Itu. Jadi ada beberapa aspek. Kami punya guru. Guru punya guru. Guru punya terus sampai atas. Saya mengaji dari kecil sampai saat ini. Bukan berarti saya jadi jago. Tapi insya Allah dengar tadi akal budi kita akan dan logika akan bisa mengimani sesuatu. Contoh kita bandingkan Al-Quran dengan Bibels. Dia membandingkan Bibels dengan Hadis. Hadis ini bukan kitab suci. Hadis ini aturan saya bilang. Dimana ada undang-undang dasar di bawahnya ada peraturan-peraturan dan sebagainya atau batang tubuh dan sebagainya. itu penjelasan dari keakuran termasuk tafsir. Oke. Yang keduanya yang tadi Pak R7 bilang kalau memang merasa paling Anda Anda silahkan bertanya di sini di Borah live kan di sini bukan Anda di Raka mengajak kami ke sana. Saya tahu pasti di mute seperti Anda waktu siapa Sovyatul eh bukan Sovyatul Fatima Sedekah debat dengan Rifah Uni Rifah bagaimana tahu-tahu muncul Anda karena Anda bisa berada di Arab Saudi sana berarti Anda bisa akuran jauh 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 makanya Anda belajar di sini ada gramatikal akuran metode Granada silahkan Anda menerasikan bahwa kami yang paling bodoh tapi sebaliknya Anda yang paling bodoh kami reaksi di sini karena Anda bereaksi dulu saya tidak akan menjawab kami tidak akan menjawab di sana kami akan menjawab nanti insyaallah di peradilan lebih enak mana yang betul-betul bisa menjawab Anda atau kami muslim terima kasih lanjut Roni oke kalau tidak ada lagi kita lanjut dulu videonya yang masih pertanyaan besar ini bajunya siapa yang dilepas itu dia Pak bajunya siapa ya Tuhan masih menggunakan baju padahal aku tidak menggunakan baju oh dia sudah tidak menggunakan iya nah ini siapa ya laki-laki itu loh berdata laki-laki itu siapa pemuda angkar itu kurang tahu ya di sini tulisannya laki-laki itu laki-laki itu sudah tidak pakai baju ya kan berarti sudah siap menungguin ya kan lho kenapa ruang seluluhnya belum gitu loh kurang lebih maksudnya begitu coba baca ulang lagi guys biar biar jelas nah ini juga pertanyaannya apa yang membuat tertawa nih tiba-tiba nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu laki-laki itu berkata berikan aku hak untuk menghisos lalu beliau bersabda lakukanlah laki-laki itu berkata lagi harusnya 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 begitu besar lalu gini yang lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa ini apa ya tertawa ini ya kenapa tertawa ya hanya tamu buka baju duluan kok nah itu kan bisa logika persisinya kok iya iya soalnya bayangan saya kemana-mana ini jadi saya mau katakan juga susah juga ini bayangannya jangan kemana ini ini yang ini inilah yang aku suka inilah yang aku mau gitu loh nah itu itu baru dibayangkan itu dari memeluk mencium terus kemana-mana dan kamu mau bacalah sih pak itu ada yang nyungnya itu daerah daerah pusar itu loh malah itu iya 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 ya silahkan pak ibu pak kaisar pak pak kaisar pak kaisar kemana iya aku ya saya menceritakan kording-kording dia berkata Zaid bin Aritsa tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumahku Zaid datang dan mengetuk pintu lalu Rasulullah SHW berdiri mengampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju sambil menarik kainnya demi Allah aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya lalu beliau mendekat mendekat Zaid dan menciuminya abu kisah berkata habis ini Hasan garib kami tidak mengetahuinya dari hadis al-suhri kecuali dari jalur ini kalau yang yang ini Hasan garib yang ini salah juga itu posisinya kalau tidak salah satu level di bawah di atas malah iya kurang lebih seperti itu masih bisa masih bisa dipercaya dong iya bisa dipercaya banget kalau sudah kata Hasan kan begitu coba baca dari awal-awalnya apa dia bilang tadi demi awal-awalnya aku tidak pernah melihat kalau bagus berarti kan bisa diterima kalau bagus Hasan garib tidak sama dengan istilah Hasan yang Hasan garib adalah Hasan atau bagus secara sanat dan tidak dikenal asing asing seorang diri seorang diri karena seorang diri orang anusaksi ini tutup dulu komentari ustad tata mungkin ustad oke jadi gini itu pelan ustad komentarnya iya agak pelan jangan cepat oh jangan cepat supaya mereka itu tertos gitu lanjut pertama pertama itu jahit itu kan anak anak angka anda kan hadis itu sudah benar kayak gitu terus itu tidak ada hal-hal yang mengarah ke apapun apalagi dijelaskan itu gorib jadi gorib itu ibaratkan asing sehingga hal-hal seperti itu kalau hadis itu udah gorib ibaratkan apa ya gorib itu ya asing lah pokong cuma kamu yang ceritai ibaratkan gitu nah tapi walaupun itu misalnya mau diterima hadis itu tidak masalah apanya yang yang menjadi masalah disitu orang disitu jahit anak anak angkanya rasulullah makanya makanya disitu kan patak goran supaya nasabnya jahit itu kepada ayahnya bukan ke rasulullah kan gitu karena cuma anak angkat apalagi barusan dijelasin bunuh diri mereka itu dijelasin gorib dia tidak tahu hadis gorib itu apa asing kan gitu nah sehingga ya bunuh diri sendiri ngapain dikasih bocoran kayak gitu mungkin silahkan yang lain dulu kurang mendengar saya itu mengenai hadis yang berlama tadi bentar mengenai yang pertama tadi itu kan ada lelaki ansor benar seperti yang dikatakan usaha tata tadi waktu detik-detik apalah ya rasulullah tidak wafat itu rasulullah pamit kepada para sahabatnya siapa yang pernah aku sakiti hari ini silahkan membalas semua sahabat itu diem kemudian ada seorang sahabat ansor itu dia yang berdiri saya yang pernah aku sakiti lalu apa aku pernah dicambuk dia akan pernah didorong sebenarnya waktu itu rasulullah tidak sengaja dalam kondisi perang itu dan ketika di apa yang gak sengaja lah istilahnya kena cambuk itu beliau ini gak pakai baju waktu perang itu jadi aku waktu itu gak pakai baju sebenarnya seperti itu tapi mereka gak ngerti salah paham itu maka sekarang aku ingin membalasmu dan kamu pun harus melepaskan baju begitu loh sebenarnya hadisnya nah maksudnya sebenarnya dari ujung cerita itu bahwa pemuda ansur ini ingin memeluk rasulullah bukan ingin membalas rasulullah dengan tambuan atau apapun tidak ingin memeluk rasulullah karena rasulullah pernah bersabda barang siapa yang pernah persentuhan kulit kulitnya dengan kulitku maka dia diharamkan abin raka nah pemuda ini tahu maka melakukan hal itu gitu loh itu gak ada hubungannya dengan LGBT soak soak ya kemudian kepada zahid itu anak angkatnya apa salahnya rasulullah itu menyelamatkan zahid ya karena siapapun yang pernah kulitnya tertempel dengan kulit rasulullah langsung haram abin raka itu menyentuh tubuhnya itu sebenarnya yang diinginkan rasulullah gak ada hubungannya dengan LGBT weh kapir soak ya gak usah kau nafsir-nafsir hadis kalau gak ngerti gitu loh berapa tanya-tanya yang kamu tanya siapa di situ memang ada Islam yang kamu tanya orang-orang pekok semua di situ mana bisa mengerti tentang hadis itu makanya tanya itu sama yang ngerti tanya sama golongan musuh sama fenikunarion orang-orang pekok semua kotanya ya seperti itu akhirnya ngawur semua seperti itu lanjut yang lainnya saya boleh tambahin silahkan silahkan bang etan silahkan Deborah si apa di gendut itu sama RAK dan cecengu-cecengunya itu kan dulu sudah pernah 4 kali ini curhat sih ya mengkik saya itu karena saya di sana itu disuruh minta maaf terus gitu kan masuk ke rumahnya dia saya membantah argumentasinya dia kemudian saya lemparkan kepada gospelnya dia mereka gak mau terima terus saya berkali-kali itu diminta maaf etan kalau misalnya mau masuk ke RAK mau bicara sama teman-teman disini harus minta maaf terus saya gak mau dong saya minta maaf saya kan bicara dengan apa yang tertulis gitu kan dan itu berulang kali sampai 4 kalinya saya masuk ke sana itu karena di gig saya gak mau lagi gitu gak mau lagi memang argumentasinya mereka selama ini banyak mengutip dari hadis-hadis yang opininya itu pun lemah gitu loh jadi mereka itu klaimnya terhadap terhadap hadis itu lemah sampai sampai detik ini seperti contohnya tadi mencium itu kan nah Yesus saja kan itu dicium sama Judas dicium apanya ya kan bibirnya kah pipinya kah dahinya kah pantapnya kah mohon maaf ya nah karena kita gak tahu dikatakan disana mencium only kissing dan terus disi satu sisi mempermasalahkan bahwa harus seorang pria yang mencium Rasulullah lah saya mencium bapak saya wajar kok orang yang saya kasihi mencium ibu saya misalnya wajar kan nah tapi kenapa disini disalah artikan seolah-olah itu dikatakan mendukung LGBT itu dari saya silahkan teman-teman yang lain nah itu tuh Rabi lalu mencium di apanya ini cium itu kan cium bibir itu cium bibir bang ada itu bisa jadi cium bibir karena budaya timur tengah itu emang rada berbeda dengan kita bisa jadi mereka harusnya kan melarikan kesini gitu ayo deh kita bahas dulu injil kita disini Yesus dikatakan mencium baru bahas kitab orang lain mestinya kan gitu nah di dalam injilnya ada kayak gini masa dibahas Quran dan hadis kan konyol kasih itu doang oke silahkan bang Nanda terima kasih bang Etan atas silahkan bang Nanda ya betul sebetulnya sebetulnya kejadian kejadian apa namanya itu hadis hadis mencium itu ya itu bisa kita lihat apa yang melatar belakang nah gitu kan apa yang melatar belakangi atau sikap batinnya seperti apa kalau di dalam hukum positif itu mensrea sikap batin seseorang ketika melakukan jelit pidana itu seperti apa dan bagaimana nah kalau kita melihat hadis yang kemudian tadi disalahpahami disalahtapsiri itu berkenaan bagaimana seseorang itu ingin mendapatkan keselamatan di akhirat nanti karena tadi ada nas siapa yang yang bersentuhan kulitnya denganku terbebas dari panasnya raja hanam itu kan unsur batinnya kenapa dia melakukan semacam itu sedangkan yang namanya LGBT homoseksual lesbi dan lain sebagainya niat batinnya itu karena ada kecenderungan penyuka sama jenis tentu ini berbeda dua hal yang yang tidak sama konteksnya berbeda kenapa Rasul Salam mencium apa namanya itu cucunya karena tahu bahwa di kemudian hari cucunya ini yang satu dipenggal yang satu diracuni ada penubuah disitu dan ini tidak pernah dilakukan kepada yang lainnya lalu ada pun yang sahabat itu kemudian memeluk Rasul Salam mensreanya sikap batinnya ini apa kan karena karena sahabat ini ingin ingin mendapatkan keselamatan lalu apa penyebabnya sehingga Rasul Salam itu kemudian membuka baju itu ya karena ingin apa ya di awal matanya sangat jelas siapa yang pernah aku pukul silahkan pukul balik gitu kan siapa yang pernah aku lukai silahkan ada kisos gitu nah di saat itulah ada seorang yang berdiri aku ya Rasul Salam tanpa sepengetahuanmu kepecut gitu ya nah lalu Rasul Salam ya sudah kecut aku bahkan para sahabat waktu itu sangat sangat geram kok ada seorang nabi seorang Rasul yang dicintai ente malah berani untuk membalas memengkisos Rasul Salam ternyata niat batinnya mens reaknya gitu kan dia ingin memeluk Rasulullah Rasul Salam dan kecenderungannya bukan kecenderungan suka sama laki-laki gitu kan tetapi unsur ingin mendapatkan keselamatan ini dua hal yang berbeda dan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana Judas juga mencium Yesus ini tentu nah kalau ini dua hal yang berbeda saudara kita tidak 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 dapat menemukan ya apa penyebabnya sehingga si Judas mencium mulut Yesus bahkan di dalam Injil Apokripa itu disebutkan dan ini ingat loh ini berlaku terhadap seseorang yang kemudian bukan hanya satu orang ada Maria Magdalena ada Simon dan lain sebagainya dia ini mencium Yesus mencium mulut Maria Magdalena atau cipokan gitu kan ada itu cipokan itu kan mencium-mencium mulut ya kemudian mencium Judas mencium Simon itu ada literasi dan referensinya nah kalau ada literasi dan referensinya kenapa mereka tidak mengulas hal itu dua hal yang berbeda Judas itu siapanya Yesus kalau dicium mulutnya atau Simon itu siapanya Yesus kalau dicium mulutnya nah kalau kita mau objektif di dalam melihat peristiwa ini betul yang dikatakan tadi harus melihat konteksnya kalau memang bersikap jujur ya objektif ya memang budaya kita dengan budaya mereka berbeda dan tadi saya sudah menyampaikan di dalam kekristenan itu ada yang namanya holikis ciuman suci bukan ciuman tangan kalau di kita kan kalau mau berangkat sekolah mau berangkat kerja kalau anak mau berangkat sekolah cium tangan bapaknya tangan ibunya nah kalau tradisi orang luar sana bukan dicium tangan coy cium mulut dan ini tertulis di dalam naskah di dalam kitab suci mereka biblosia ada lima ayat yang kemudian mengemukakan tentang kejadian ini jadi terakhir dari saya ketika mereka memfitnah Islam menghujat Islam yang menjadi yang menjadi atau yang membela hujatan mereka terhadap Islam itu justru pembelaannya ada di dalam kitab suci mereka sendiri mudah-mudahan mereka sadar kalau berani ayo aja diskusi dengan baik di CCC begitu terima kasih oke oke dikit ya menambahkan ini ini apa yang melanjutkan apa yang kata Pak Nandar katakan tentang holikis ini ada literasinya ini ya boleh diser ya ini kah yang disebut holikis jadi ciumnya apakah ini homo atau gimana ini di ciumnya bukan cium tangan cium 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 makanya di RAK itu kalau kalau mau tentang hadis-hadisnya kayak gini ya coba koreksi lagi siap Cik coba dibuka Yohanes 13 atau 23 coba Yohanes 13 atau 23 coba Yohanes 13 ayo 3 23 23 ya ayo salah 23 23 duwar baca keras-keras seseorang diantara murid Yesus biar gue yang baca biar gue yang baca lu kecil yang mana ini ayat berapa 23 oke seorang diantara murid Yesus yaitu murid yang dikasihnya nyanya besar bersandar dekat dekat kepadanya kepada murid itu Simon Petrus memberikan isarat dan berkata tanyalah siapa yang dimasukkannya ke dua lima murid yang duduk ya itu tinggal tuh ada murid yang sangat dikasih sedang bersandar di Yesus siapa yang siapa yang yang sangat dikasihnya masraf banget ke rahasia ketau bareng yuk bahkan tadi itu ya kisah perrasu berapa ya kisah perrasu yang Paulus itu dicium habis-habisan itu loh iya masraf banget sih sudah aku sampaikan itu ayatnya lima ayat lima ayat penuh dengan bibir-bibir berarti Paulus itu kis-kis 23.7 coba tadi bang ini lampirkan lagi cuman itu lihat disitu terangannya dibawah coba lihat yang gambar tadi nah coba perhatikan disini berarti si Yohanes ini si Petrus ini bukan hanya dicium oleh Yesus dicium juga oleh yang lainnya yang tadi coba gambar yang tadi mana yang gambar laki-laki ciputan itu nah coba lihat di keterangannya ini ya nah ini adalah perpisahan Santo Petrus dan Paulus jadi si Paulus yang botak atau yang gontong nah ya perpisahan botak yang botak kayak oh ji lanjut tapi kan tangannya diikat dia gak bisa setalaman dong evangelis Janatanandar kan tangannya diikat ya tapi kan disini ciuman tradisinya emang ada ciuman oligis mungkin kalau tangannya mungkin kalau tangannya gak diikat peluk-pelukan juga lah gitu maksud gue saya jadi ini sebagai tanda apa ini nah ini ada nih perpisahan Santo Petrus dan Paulus menampilkan para sebuah memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kematiran mereka jadi ciuman kudus itu memang ada dan ciuman kudus itu bukan cium tangan bukan cium jidat bukan cium pipi cium bibir atau cipokan dan cipokan itu enak saudara terima kasih boleh ditambahin sedikit nah ini nih bang nandar kalau jabat tangan itu salam damai namanya kalau salam batangan na'udzubillah bang nandar baca lagi bang nandar mohon maaf ya bang nandar nih yang mana dari sini nah ini ya untuk melakukan tujuan serupa ini meliputi jabat tangan disarat dan pelukan yang dapat disebut salam damai jadi ada salam damai oligis oligis halam damai ada harganya itu jangan sembarangan gak gratis satu lagi satu lagi ada yang namanya tusbol belum tau ya tusbol apa aduh janganlah jangan jangan tambahin bang udah lanjut lagi silahkan oh di putar videonya atau ditambahin tambahin aja dikit aja silahkan kalau menambahin bang R7 oh iya jadi saya bisa memahami ini semakin dia membuka buka hadis semakin ketahuan ketahuan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang didam-idamkan oleh umatnya untuk bersentuhan kulit sudah dijelaskan ustaz-ustaz tadi nah sekarang yang berkiuman itu jadi kalau kita di islam itu ma'amin muslimaini dua orang muslim yang tetiani berjumpa buaya tasyafani berjabat tangan illa gupiralah huma maka Allah ampunkan dosa mereka ma'alam yata parrokhah sebelum mereka berpisah makanya kita di JJC ini mengedepankan silatur rahim walaupun jabat tangan itu tidak bersentuhan tapi hati kami itu tetap bersentuhan nah silahkan aja kalian insyaallah silahkan kalian silahkan kalian menghujat semakin kalian menghujat semakin kelihatan kebodohannya karena saya ulangi lagi ya yang namanya kebodohan hakiki itu tidak akan bisa sempurna untuk menjadi seorang kebenaran hakiki silahkan aja semakin kelihatan lungunya gitu loh kita tes ini lanjut betul uji tes aja nanti di pengadilan pintar mana itu aja dari tadi kan lanjut kayaknya serius bagian nih lanjut lanjut serius satu-satu dulu biarkan si KC dulu lanjut iya iya juga kurang tahu apa ini sesuatu yang sama atau bagaimana katakan ya yang dipanggil baik ayahnya ia berkata ayahku meminta izin kepada nabi ia memasuki juga beliau dan mencium beliau dan terus menyertai beliau kemudian berkata wahir Rasulullah sesuatu apakah yang tidak boleh beliau bersabda air ia berkata kata wahir Rasulullah apakah sesuatu apakah yang tidak boleh dihalangi beliau bersabda garam kata wahir Rasulullah sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi bersabda engkau melakukan kebagi baik bagimu dan mencium beliau dan terus menyertai itu kan ya kita tidak tahu ya kan tapi ya mungkin bosok bosok coba nanya gerayang mungkin bosok coba nanya gaya yang nanya 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 salam akal sehat nanti tapi kan kita akan melihat teksnya seperti ini ya kan sehat nanti tapi tapi kan kita akan melihat teksnya seperti ini ya kan apalah yang ada di depan mata kita ini untuk menafsirkan makna artinya tekan-tekan muslim kita yang bisa menjelaskan ya kan makanya disini kita tanya apakah ini mencium jubah memasuk memasukkan memasuki jubah beliau dan menciumi oh menciumi beliau ini nah iya bukan mencium jubah bukan menciumi jubah ya menciumi beliau dan terus menyertai beliau maksudnya dan terus menyertai menyertai apa ya dan terus menyertai beliau Adalah lebih baik bagimu Nah iya Hubungannya enggak dengan masuk jubah itu? Belum lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Yang dijawab air Maksudnya masuk jubah mana sih Pak? Aku malah enggak mudah Kemudian ya masukin jubah beliau Dan menjum beliau Terus menyertai beliau Kedinginan kali Kalau disana kan diharapkan ada musim dingin juga Ini kedinginan kali Masuk ke jubahnya Tapi kok menjumin ya? Terus menyertai Maksudnya apa? Coba aku Ini kan kita membacakan ini di hadis Abu Daud 1421 ya Coba nih Saya baca nih teman-teman nih Ya monggo Mau yang muslim masuk untuk menjelaskan Silahkan masuk untuk menjelaskan ya teman-teman Yang menyertai beliau Kemudian berkat Wahai Rasulullah Sesuatu apa yang tidak boleh untuk dihalangin beliau bersabda air Ya berkata Wahai Rasulullah Sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangin beliau bersabda garam Ya berkata Wahai Rasulullah Sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangin beliau bersabda Engkau melakukan kebaikan adalah Lebih baik bagimu Maksudnya biaya tok Enggak mungkin aku apa hubungannya jubah, air, garam Dan kebaikan Enggak gak mau garam pak Duh kan, orang-orang kan katanya Pakai garam kan sungai menghilangkan Kepuman doko Kalau ngerendam brokoli pakai garam Pakai cuka Ya mestinya iya Kan itu masuk ke jubahnya beliau Kalau direndam Kalau direndam sama garam Ya ikan as Perjalanannya Perjalanannya Ini ada loh hadis yang menyatakan Kalau sholat itu boleh dibimbing oleh banji Jika termaksa Mana, 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 ada Bapak di buka ini Sama, 64 Tidak melintik Kita kan Menyajikan saja Tapi saja ini diluruskan Iya Kita luruskan Stop Nah disini si Debora kayaknya Mulai ketakutan dia Tidak separah yang Pertama kali kita Apa itu ya Kita komentar itu sangat parah Sekali itu hinaannya kepada Rasulullah Dianggap Rasulullah Ngesot-ngesot dan sebagainya Nah kemudian di dalam hadis ini Saya membuka hadis tadi Disitu sebenarnya bukan jubah itu Ya Tapi wajah Ini loh Ya disitu dikatakan wajah Bukan jubah Ya Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'as Telah menceritakan kepada kami Ayahku Dan menceritakan kepada kami Hamas Dari Syar bin Mansur Yaitu seorang laki-laki Dari Bani Bazaroh Dari ayahnya Dari seorang wanita Yang dipanggil Bu Haisah Dari ayahnya Ia berkata Ia berkata Meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ia memasuki wajah beliau Dan mencium beliau Dan terus menemani beliau Kemudian berkata Sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi Beliau bersabda udara Ia berkata Wai Rasulullah Sesuatu apakah yang tidak boleh untuk dihalangi Beliau bersabda garam Ia berkata Wai Rasulullah Sesuatu apakah yang tidak boleh Untuk dihalangi Beliau mengatakan Engkau melakukan kebaikan Adalah lebih baik bagimu Nah itu hadisnya Hadis itu tertulis juga Tapi di hadis yang saya baca ini wajah Nah Ustaz Tata Yang betul yang mana itu Ustaz? Halo? Ustaz Tata Ustaz Tata Ustaz Tata Ustaz Tata Kan ya Tidak ada Ustaz Tata suaranya Ustaz Tata Ustaz Tata Ustaz Tata Mungkin Lagi ke belakang Bang Menjauhi dari perangkat Bang Lanjut Oke tambah aja Supaya enggak ini Bentar ya Bang Nandar Nanti terusin Bang Nandar Yang pertama Saya bilang Dia rasa ketakutan ada Dia dari Dari awal Dia bagaimana Saya Kami tidak menghujat Kami tidak menafsirkan Ke apa yang disitu Kami sebutkan Oke betul Tapi Narasi berikutnya apa Anda? Anda menarikkan Oh begini Oh begini Itu Apa? Satu Yang kedua Yang saya tanya Dari tadi itu Dimanakah Yang Yang Apa Mesahkan Pernikahan LGB Namun Yesus berjanji Untuk membiarkan Muridnya seperti Yatim piatu Waduh Berarti Ya membiarkan Gimana yatim piatu ya Oke Demi kesimpulan Diskusi di gereja komunitas Anugerah GKA Kegiatan ini Merupakan ruang bersama Yang rutin Di gelar Sejumat Oke Terus Terus Ada yang menarik Dari diskusi Jumat Jumatan GKA Yang kali ini Komunitas Oke Jika Mayoritas komunitas Keagaman GKA Bentar Bentar Aduh Tadi yang itu Stop Jika Mayoritas komunitas Keagaman Sikap Anti Atau Menolak Segala hal Yang terkait LGBT LGBTIK Nama diskusi Jumatan GK Ini Meniskuskan Ulang Penolakan Terhadap LGBT Kita Carikan Bukti Pernikahan Sesama jenis Itu yang Banyak terjadi Di gereja Itu saja Oke Ini sama Ini kan Tadi jawabnya Terus Wajah Intinya Ada Sebuah Gereja Di Indonesia Gereja Gereja Pertama Di Indonesia Yang menerima LGBT Dengan terbuka Artinya Apa Disini Justru Apa ya Kristen Sendiri Pihak Gereja Sendiri Yang Melegalkan Menerima LGBT Dengan terbuka Dan kita Kasih Bukti Bukti Yang lain Itu Tentang Pernikahan Sesama Jenis Banyak Terjadi Di Gereja Gereja Oh Silahkan Bukan Mesahkan Mungkin Karena Undang-Undang Di Indonesia Tidak Boleh Masih Tidak Boleh Mungkin Nanti Bang Mandar Jawab Tentang LGBT Tapi Saya Nanya Apakah Muslim Dunia Ada Yang Menikahkan Demecit Laki-laki Dengan Laki-laki Perempuan Dengan Perempuan Sekarang Ada Di Gereja Di Dunia Ini Yang Menikahi Gereja Yang Menikahkan Laki-laki Dengan Laki-laki Perempuan Dengan Perempuan Itu Aja Anda Berpikir Dengan Logik Terima Kasih Silahkan Bang Nandar Sebelum Ke Bang Nandar Saya Nambahin Sedikit Assalamualaikum Wr. Wb Sekali lagi Kita Di awal Tadi Dipertontonkan Oleh Disclaimer Busuk Menurut Saya Lantas Apakah Dengan Anda Melakukan Disclaimer Tersebut Lalu Anda Bisa Lelos Dari Jeratan Hukum Jangan Sampai Ketika Nanti Status Anda Sudah Berbeda Sebagai Orang Yang Terkena Tersandung Masalah Hukum Lalu Anda Kembali Teriak Di Medsos Inilah Kami Kau Minoritas Selalu Ditindas Inilah Kami Minoritas Dan Blah 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 Sementara Sampai hari ini Kita tahu Bahwa busuknya Perlakuan Anda Itu yang pertama Yang kedua Menyambung Apa yang disampaikan Saya akan Mencoba Menampilkan Data Ini Saya Ambil Dari Apa yang namanya The Camel Speaks Speaks Out Adot Wordpress.com Majelis PGI Abad 21 LGBT Tidak Menyalahi Ajaran Alkitab LGBT Tidak Menyalahi Ajaran Alkitab Siapa Yang Mengeluarkan Pernyataan Tersebut Majelis PGI Apa itu Persatuan Gereja Abad 21 Diterangkan Pada Awal Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Abad 21 Itu Berarti Sekitar Tahun 2000 Kesini Ya Betul Betul Nah Berarti Masih muda Ini Masih muda Bukan 1400 Yang Tahun Yang Lalu Atau 2000 Tahun Yang Lalu Monggo Lanjut Oke Jadi Ini Nanti Silahkan Bisa Dicek Ya Apa Namanya Sumber Beritanya The Camel Speak Out Wordpress.com Majelis Termasuk 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 Di Sumber Youtube Ini Di Upload Tanggal 27 Juli 2021 Gereja Protestan Di Perancis Menikahkan Pendeta Sesama Jenis Untuk Pertama Kalinya Sumbernya Dari Bertuah News Silahkan Dicek Yvonne Pilah Yang Menyaksikan Live Kesempatan Kali Ini Dengan Tegas Judulnya Apa Namanya Caption Yang Kita Tangkap Di Layar Adalah Gereja Perancis Menikahkan Pendeta Sesama Jenis Untuk Pertama Kali Lanjut Ini Yang Tidak Kalah Mencenangkan Sumber K Channel Fatikan Pemilik Pemandian Klub Sauna Khusus Gay Terbesar Di Eropa Karena 80% Pendetanya Kaum Gay Sekali Lagi Saya Bacakan Fatikan Pemilik Pemandian Klub Sauna Khusus Gay Terbesar Di Eropa Karena 80% Pendetanya Kaum Gay Saya Membacakan Apa Yang Ada Dari Sumber Video Pemilik Channel K Channel Silahkan Nanti Bisa Dicek Videonya Bisa Ditonton Dan Masih Banyak Lainnya Dan Masih Banyak Lainnya Tentang Apa Namanya Pernikahan Gay Pernikahan Sejenis Laki-laki Laki-laki Di gereja Pernikahan Perempuan Di gereja Jadi Lucu Sebenarnya Ketika Orang-orang Kristen Ini Mencoba Menurut saya Sekali lagi Dia saat ini Mencoba Meludah Ke atas Namun Ludah itu Akan mengenai Wajahnya Sendiri Bagaimana Di luar sana Di dunia Barat Sampai Hari ini Masih Melakukan Hal-hal Tersebut Jadi Jangan Sampai Ada Bersilat Bidah lagi Itu kan Di luar negeri Kamu di Indonesia Tidak Tadi sudah ditampilkan oleh Bang Eagle Di Indonesia pun Sudah Melakukan Peresmian Pernikahan Sesama Jenis Jadi Silahkan Saya tidak akan Berasumsi Saya hanya Nampilkan data Silahkan Teman-teman Yang ada Di live chat Dan yang menyaksikan Pada kesempatan Kali ini Bisa menyimpulkan Sendiri Ajaran Manakah Yang Mengajarkan LGBT Oke Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bang Roni Nanti Terusin ya Bang Roni Tadi PGI Berset Apa tadi Bukan Persekutuan Gereja Indonesia Persekutuan Gereja Indonesia Gue agak ribet Naling ngomong Bila Oke Tuhan moto Ini Bentar Tuhan moto Lanjut Lanjut Tidak Menyalahi Aturan Ajaran ya Tidak menyalahi Aturan Ajaran Coba Coba anda Pikir Ini Perkataan ini Tidak Menyalahi Aturan Agama Agama Agamanya Mana Pasti Kristen Pertanyaannya 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 Kedua Nanti Bang Yonatan Nandar Akan Jawab Di dalam Perundang-undangan Indonesia Adakah Adakah Yang memperbolehkan Undang-Undang Indonesia Mau perkawinan Undang-Undang Perkawinan Sipil Maupun Agama Apakah Ada yang Memperbolehkan Pertanyaan Antara Kawin LGBT Laki-laki Laki-laki Kaki Perempuan Dengan Perempuan Silahkan Dijawab dulu Bang Yonatan Nandar Nunggu Bang Nandar Oke Silahkan Pak Sugi Seandainya Indonesia Ini Bukan Mayoritas Muslim Tapi Mayoritas Mereka Saya Yakin 100% Bahwa LGBT Pernikahan Sesama Jenis Akan Dibulihkan Di Indonesia Alhamdulillah Karena Indonesia Mayoritas Muslim Maka Kapanpun Perkawinan Pernikahan LGBT Tidak akan Pernah bisa Disahkan Di Indonesia Kecuali Kalau Muslim Sudah Tidak Berdaya Di Indonesia Pasti Akan Ada Pernikahan Sejenis Kemudian Kalau memang Islam ini Membolehkan LGBT Seperti Asumsi Mereka Kenapa Tidak Ada Pernikahan LGBT Di masjid Tidak Ada Apa Namanya Kiai Sama Kiai Nikah Tidak Ada Justru Yang ada Di Kristen Pernikahan Sesama Jenis Banyak Sekali Di gereja Gereja Kristen Bahkan Pendeta Ada Yang Menikah Sesama Jenis Cuma Dipikir Kesini Aja Kalau Memang Islam Itu Membolehkan LGBT Kenapa Di Islam Tidak Ada Nah Yang katanya Kristen Melarang Justru Di Kristen Banyak Ratusan Yang Nikah Sesama Jenis Mungkin Jutaan Bahkan Ada Pendeta Yang Menikah Sesama Jenis Ada Gereja Khususus LGBT Ada Bibel Khusus LGBT Kenapa Tidak Ada Al-Quran Khusus LGBT Kalau Memang Di Islam Ada Membolehkan LGBT Kenapa Tidak Ada Quran Versi LGBT Semasa Kristen Ada Bibel Versi LGBT Pelangi Dia Ada Gereja Khusus LGBT Saya Lihat Di video Saya Pernah Saya Upload Itu Pernah Saya Upload Pendeta Pendeta LGBT Gereja LGBT Ada Dari Sini Sebenarnya Sudah Menampul Mulut Temormu Eh Debora Jangan Asal Gong-gong Kau Anjing Betina Oke Lanjut Oke Di sini Apa yang Dilakukan oleh Debora Plus Gerombolanya Tersebut Hanyalah Monolog Itu yang Pertama Dan Disitu Benar Yang Dikatakan Oleh Bang R7 Jika Sebuah Pekerjaan Diserahkan Kepada Yang Bukan Ahlinya Maka Tunggulah Kehancurannya Apakah Debora Plus Gerombolanya Disitu Adalah Ahli Hadis Saya Yakin Tidak Mungkin Ketika Disuruh Membacakan Hadis Asria Yang Berapa Berapa Itu Huruf Arabnya Itu Mungkin Mereka Tidak Bisa Dan Mereka Disitu Hanya Ingin Mengolok Dan Mentertawakannya Dan Ketika Tadi Dijawab Dengan Tuntas Ustaz Tutupi Lagi Artinya Apa Disitu Hanyalah Sekumpulan Orang-orang Bodoh Yang Ingin Pamer Kedungguan Terima kasih Lanjut Oke Saya Saya Dikit Sebelum Bang Ustaz Tata Nanti Ustaz Tata Terakhir Supaya Panjang Jangan Sedikit Panjang Satu Supaya Saya Lupa Tadi Ya Pertama Pasti Ngomong Ini Hak Aksesi Manusia Pertama Sering Gali Hak Aksesi Manusia Hak Aksesi Manusia Yang Paling Digemor Gember Dimana Aksesi Manusia Itu Ada Di Amerika Betul Ya Bagaimana Mereka Juga Tidak Pernah Mengakui Hak Orang Lain Contoh Di Irak Bagaimana Penyerangan Ke Irak Apakah Pernah Tentang Hak Kenegaraan Itu Itu Yang Pertama Yang Kedua Pasti Begitu Hak Asis Manusia Dibatasi Di Indonesia Dibatasi Dengan Apa Dengan Undang Undang Juga Bukan Dengan Omulut Kita Bukan Dengan Islam Bukan Dengan Kristen Dengan Undang Undang Siapa Yang Bikin Undang Undang Yap Bawa Negara Indonesia Ada Islam Ada Kristen Hindu Buddha Berpikir Berpikir Nanti Pasti Berpikir Kalau Ada Ngomong Hak Hak Yang Ketiga Yang Paling Anda Tidak Berakal Ada Malam Ada Siang Ada Siang Ada Malam Ada Matahari Ada Bulan Ada Perempuan Ada Laki-laki Yang Sering Sesama Jenis Itu Apa Ayo Bisa Jawab Anjing Segimanapun Tahu Ada Yang Tidak Tahu Ada Babi Terima Kasih Dilanjut Ustaz Tata Satu Lagi Silahkan Danil Ke Deborah Terima Kasih Silahkan Tata Bentar Sebelum Pemberitahuan Videonya Tadi Sampai Di hadis Terakhir Tadi Pak Yan Selebinya Kesininya Itu Udah Narasinya Udah Seperti Yang Kita Tahu Bersama Tahu 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 Saya hanya menjawab Tentang hadis-hadis aja Masalah Apa-Ibu Apa itu urusannya Yang lain Tahu 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 sudah jelasin ya, mungkin bisa ditambahin ini Abu Daud apakah yang tidak boleh untuk dihalangi beliau berakhir ini sebenarnya nanti situ gini jadi hadis ini menjelaskan tentang Islam itu luar biasa bahwasannya ada tiga hal yang ketika orang membutuhkan itu tidak boleh ditolak misalnya kita ada orang minta air karena saat itu dibutuhkan maka ini tidak boleh ditolak, kalau memang ada kedua, garam karena setiap bumbu mau kuah butuh garam apapun garam sehingga kebutuhan itu sehingga apapun yang tidak bisa ditolak itu sebagai umat Islam seharusnya orang minta air harus dikasih garam ya dikasih api, masa orang mau menyalahkan mau masak, tidak punya api kan kasihan cuma itu itu di fitnah apanya dan intinya dalam hadis itu ada tiga perkara yang tidak boleh ditolak ketika orang membutuhkan bentar, bentar masalah kan disini masalahnya itu sampai sekarang pun masih ada orang muslim kalau bertemu itu kadang-kadang mencium kepalanya karena ada orang Arab itu sampai sekarang pasti megang kepalanya mencium kepalanya tidak masalah apanya sampai sekarang pun di Mekah kayak gitu saya bertemu dengan Ustaz Suki mencium kepalanya tapi intinya hadis ini tidak bisa di fitnah mau di fitnah apanya uang ini pada masalahnya itu memasuki jubah ya itu kalau harus anu-anunya hadis atasnya itu tapi saya yang tahu itu ada intinya bapak-bapak itu saya tahu karena kalau hadis itu ya misalnya Jami, Bukhari Muslim Perusunan Abu Daud, Ahmad Birmidi ada sembilan itu ya nah itu ada judulnya masing-masing karena mereka itu mau mengarahkan ada cium gitu ya lalu dikait-kaitkan padahal hadis itu tidak seperti itu ada inti membahas apa itu cuma kayak gitu dibahas padahal ada yang inti di situ yang pelajaran untuk umat Islam yaitu kebutuhan yang tidak bisa ditolak kalau ada orang memerlukan itu sebabnya di situ dan kalau saya yang tahu di situ di atas cuma mencium gitu aja dan kalau yang dibahas itunya sampai sekarang pun orang Arab ya gitu ya bukan mencium pipi bukan apa enggak ya sudah lah gitu aja oke dilanjut video lanjutannya itu sudah habis apa namanya hadis-hadis yang lainnya pusat sugi jadi cuma sifatnya membahas yang di awal-awal tadi terus tertawain lagi jadi gitu lah jadi intinya ada 6 hadis tadi yang terakhir ya yang habis yang dibahas tadi oke kalau gitu kita tutup karena udah 1 jam 51 menit bagaimana closing statement dong dari saya oke ya jadi kawan vilah ya yang pertama tanpa jelas kebusukan dari kudanil bunting ini ya yang pertama dia mengarahkan seolah-olah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam yang berahlak mulia mencium bibir cucunya itu adalah sebuah kejahatan atau dosa ya itu mimpinya si babi bunting ini ya itu tidak benar di australi saya tinggal cukup lama disana ya 10 tahun jadi orang tua ya bapaknya mencium putrinya yang kalau ukuran umur di indonesia tuh kelas 1 atau sampai kelas 3 SD lah ketika mau berangkat anaknya sekolah atau pulang dari sekolah ya misalnya dijemput itu mereka mencium bibir ya anak dan ayah itu putrinya perempuan umur kelas 3 SD lah kurang lebih bapak sekencium bapaknya di bibir tapi bukan berarti itu hal-hal yang selangkangan kayak si babi bunting ini ya kudanil bunting maaf babi kekecilan nah itu jangan berpikir seperti itu gitu loh itu masalah budaya ya gak usah ada cerita tentang alat karena kudanil bunting ini kan gak punya ahlak dia tentang budaya aja kalau di indonesia kan gak anak-anak tuh biasanya cium tangan ya perempuan laki cium tangan bapaknya atau ibunya budayanya beda ya dengan orang-orang bule australi lah terus masalah tadi ya kok gak bertentangan padahal kan ada itu kisah apa Sodom dan Gomorrah ya itu kan kalau memang dilakukan berarti bertentangan ya nah ini yang lucu hanya karena alasan donasikah dari para orang-orang kaya milioner kaum LGBT kepada pimpinan-pimpinan tertinggi gereja sehingga mereka berubah menjadi lunak mereka juga anak-anak Tuhan mereka juga makhluk-makhluk Tuhan nah ini melencengnya ajaran padahal di Bible sendiri ada kok cerita atau kisah tentang Sodom dan Gomorrah yang di azab oleh Allah dengan sangat pedih ya itu jadi gak benar itu ada di apa tidak bertentangan dengan Bible sangat-sangat bertentangan kemudian yang terakhir tentang semua tuduhan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang berahlak sangat mulia bahkan Al-Quran itu merujuk kepada Nabi Muhammad manusia yang berahlak mulia jadi kalau babi bunting eh babi terus ya kekecilan kudanil bunting ini pikirannya selangkangan aja itu jangan disematkan ke beliau ya gak bisa itu saya kalau ngomong ya gak mungkin saya menghinat dan menghujat Yesus karena saya mencintai beliau tetapi ketika kalian menghina Nabi kami Muhammad salallahu alaihi wasalam maka yang saya gamparin tuh penghujatnya ya bukan Yesusnya jadi dengan dengan sangat senang saya mengatakan anda kudanil bunting yang tidak berahlak ya tentang tadi dibacakan itu kalaupun tadi gak dikeluarin Arabnya sih ya kalaupun dikeluarin aksara atau bahasa Arabnya itu memasuki jubah itu apakah otakmu yang ngeres itu lalu berpikir bahwa itu perbuatan kaum kamu kan gak mungkin udah banyak tadi dijelaskan ya jadi semua tuduhanmu itu tidak ada bekasnya hari ini tidak ada bekasnya sampai hari kiamat gak ada pernikahan sejenis di masjid ulama dengan ulama kiai dengan kiai ustaz dengan ustaz ustaz dengan ustaz gak ada yang ada di kalian itu ya jadi pelajari dulu sebelum kalian bicara nanti takutnya kalian keinjek-injek sama kudanil bunting yang tidak berhala gitu standby lagi oke terima kasih ada yang ingin menutup ingin close statement belum saya tutup saya ingin karena ini saya tutup saya jelaskan ya secara Al-Quran juga hadis dan ijema ulama jadi LGBT itu dalam Islam kalau Imam Maliki dengan Imam Ahmad bin Hambal memutuskan itu dibunuh berdasarkan dalil dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 80 bahwa Allah memusnahkan kaum lud disebabkan homo gitu nah sedangkan Imam Syafie mengambil dihukumi seperti jina melalui hadis nah jadi LGBT dalam Islam itu berat ya menimal jina gitu ya tapi kalau Imam Maliki dengan Imam Ahmad bin Hambal justru mengambil Al-Quran maka harus dibunuh gitu ya nah sehingga luar biasa dalam Islam kenapa tidak diperbolehkan nah itu ya jadi sedangkan Al-Quran hadis dan ulama memutuskan seperti itu dua itu dibunuh atau jina hukumnya gitu ya oke itu penutupan tambahan sedikit aja sedikit mumpung keinget Ustaz Tatek bilang jadi ya di Amerika sendiri tahun 1970 sampai 1980 ya ini kisah nyata yang diangkat ke film bioskop bintangnya saya masih ingat Al Pacino judulnya saya lupa itu itu kaum homo atau kaum gay dibunuh ya dilempari batu ditembak oleh warga Amerika yang masih berpegang kepada Bible ya bahwa perbuatan itu adalah mengundang murkanya Tuhan jadi dibunuhin itu geletakan di pinggir jalan Al Pacino ini seorang polisi yang menyamar menjadi pura-puranya dia gay itu ada filmnya berarti dulu pun di Amerika belum lama kan masih kemarin sore 1970 sampai 1980 dibunuhin itu oleh orang-orang Kristen karena mengundang azab dari Tuhan takutnya kan itu tambahannya kalau Islam jangankan perbuatan LGBT laki pakaian berpura-pura berpakaian seperti perempuan aja gak boleh atau perempuan berpakaian seperti lelaki itu gak boleh apalagi sampai sini oke udah terakhir thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikit aja lah ya sebentar bang dikit aja bang supaya ini oke anda silahkan diborah betina laknatullah saya bilang saya gak mau laknatnya tapi laknatullah ya yang dilaknat Allah kalau memang kamu tidak bertobat itu yang pertama karena kamu sebut murtadin silahkan anda warahmatullahi wabarakatuh insyaallah segala sesuatu konsekuensi ada akibatnya terima kasih ingat ya dibora kami akan terus siapapun siapapun termasuk muslim yang munafik lanjut bang terima kasih oke oke terima kasih saudara-saudara sekalian sudah memberikan komentar di kesempatan ini ya sebenarnya untuk memahami budaya suatu bangsa tidak bisa kita pahami dengan budaya kita itu sendiri hal ini pernah terjadi suatu ketika saya mendamakan orang mata yang lagi berantem tidak berteguran lalu saya damaikan nah setelah saya damaikan itu yang lebih tua itu memukul pipi atau menampul pipi yang keponaannya gitu ya nah saya terkejut kok seperti itu dibukuli kenapa seperti itu kan sudah malah itu tandanya kasih dan yang dibukuli tidak marah karena tahu itulah kasih dan setelah itu akhirnya akur nah saya salah paham waktu itu kok malah dibukuli seperti itu artinya apa kita tidak boleh memahami suatu budaya dengan budaya kita tidak bisa bahkan ada budaya ya di Afrika kalau tidak salah itu ketika mereka menunjukkan kasihnya menghargai sesama gitu diludahi mukanya ada itu ya nah hal-hal sepanjang ini tidak bisa kita nilai dari apa-apanya budaya kita tidak bisa ya oke itu saja penutupan dari saya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam ini reaksen kita malam ini semakin membuka mata kita bahwa Islamlah agama yang tertinggi agama yang mulia tidak ada agama yang lebih tinggi dan mulia kejuali Islam tidak ada agama yang lebih realistis tidak ada agama yang lebih apa sesuai dengan akal sehat kejuali Islam dan berbanggalah kita menjadi pemeluk Islam menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad s.a.w. penutupan terakhir ya saya ulang lagi kalau memang LGBT diajarkan di dalam Islam kenapa tidak ada masjid LGBT kenapa tidak ada Al-Quran LGBT ya kenapa tidak ada pernikahan LGBT di dalam Islam justru tuduhan itu balik kepada orang yang menuduh karena pastanya ada gereja LGBT ada bibel versi LGBT ada pernikahan LGBT di gereja dan ada pernikahan pendeta sama pendeta itu sebenarnya sudah cukup untuk menculuk matanya si Nabi Muhammad kita tutup dengan Kefadatul Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilaha Ilaha Antat Astagfiruka Wa Abih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Al-Fatihm Waalaikum Waalaikumsalam 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 Wa-rahmatullah Wa-barokatuh Widuh Iingatuh selamat menikmati